Punya dua profesi dalam waktu bersamaan Pastinya bakal keren banget ya Banyak uang, apalagi Hmm, hal itulah yang saat ini dirasakan Dende Solistiawen Bermain untuk Bayangkara FC dan Timnas Yang ternyata juga seorang polisi berpangkat beribda Yuk kita intip total kekayaannya Dende lahir di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lambungan pada 12 Oktober tahun 1996 Dekatnya sejak tahun 2014 mengasah kemampuan di Akademi Persela Junior Hingga berhasil menampu squad senior dan bermain dalam waktu yang cukup lamba Awalnya pada tahun 2015, ia mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih Guna tampil dalam turnamen Piala Presiden dan tergabung dalam tim B Setan berselang siapa sangka, Dende berhasil membawa tim Persela U21 menjuarai ISL U21 Dan bahkan berhasil mencatat dua gol ketika mengalahkan Borna FC pada perebutan tempat ketiga Alhasil Dende pun mendapat promosi ke tim senior untuk berlaga di Indonesia Championship Soccer pada tahun 2016 Hingga akhirnya memasuki tahun 2017, Dende berhasil bergabung bersama Bayangkara FC Serta resmi diterima menjadi anggota kepolisian Wah beruntung banget ya Gagal mencetak satu gol pun di musim itu Performa Dende yang dinilai menurun membuat manajemen klub Meminjamkannya kembali ke klub asalnya Persela Lambungan Namun siapa sangka saat bergabung kembali dalam Persela Dende mampu mencetak sembilan gol dan sempat membuat hat-trick ketika mengalahkan Persipura dengan skor 3-2 Nah, kalau musim 2017 berakhir, Dende kembali ditarik ke Bayangkara FC Total hingga saat ini sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 Dende telah menerikan sembilan gol, termasuk gol sedih yang sempat viral Karena menjadi penentu untuk mengantarkan klub yang sudah membesarkannya Persela Lambungan terdegradasi ke Liga 2 Menembus timnas Indonesia tentunya bukan hal yang mudah Perjuangan luar biasa dilakoni Dende Sulistiawan Untuk hingga akhirnya menjalani debut dan mencetak gol perdanaannya bersama Scott Garuda Dende sejatinya sempat dipanggilkan timnas Indonesia pada tahun 2017 terlalu Namun sayang sekali, sang juru taktik saat itu Luis Mia Hanya menempatkan Dende di bangku cadangan Dan akan laga dalam kontra Myanmar Setidaknya Dende membutuhkan waktu hingga 5 tahun Untuk mendapatkan kesempatan keduanya bergabung bersama timnas Indonesia Yang berujung debutnya Arsitek timnas Indonesia Sintayong Menyertakan dirinya untuk 2 kali pada laga uji coba dengan Kurakau Pada 24 dan 27 September 2022 lalu Nah, dengan penuh kepercayaan diri Dende mampu membayar kepercayaan Sintayong Dengan mencetak gol kemenangan Scott Garuda atas Kurakau Menjadi 2-1 pada menit ke-87 Setelah memanfaatkan umpan terukur Witan Selaibat Dende dikenal sebagai penyerang tipe petarung Dia bahkan tidak segan untuk merebut bola dari kaki lawa dia Pemen seperti ini menjadi selera Sintayong dengan tipikal pekerja keras Sebagai seorang anggota Polri yang berhasil menembus squad Bayangkar FC Hingga bermain untuk timnas Indonesia Tentunya membuat Dende mempunyai pundi-pundi keuangan yang cukup fantastis Melansir dari situs allfamousbirthday.com Saat ini total kekayaan yang dimiliki Dende mencapai 5 juta dolar Atau setara dengan 78 miliar rupiah Wow, angka yang fantastis bukan bagi pesepak bola mudia tanah air Tentunya kekayaan itu yarai sebagian besar dari pendapatan dalam sepak bola Hingga endorsement sebuah produk olahraga dalam negeri Mealspark.id melalui akun Instagramnya Tentunya dengan total kekayaan tersebut Dende dimampu membeli sebuah mobil mewah Yakni Audi R8 GT Skyder yang dibanderol dengan harga 2,3 miliar rupiah Mobil tersebut juga merupakan mobil yang dimiliki salah satu mega bintang PSG Yakni Neymar Namun dibalik segala kekayaan yang ia miliki Ternyata berbanding terbalik dengan hobi yang ia jaladi Dende lebih memilih mengoleksi motor-motor antik Salah satu yang menjadi favoritnya adalah Honda C70 Iya, hobi itu sudah dilakukannya sejak lama Tepatnya saat masih berstatus pelajar Kisah Dende dengan motor antiknya ini diawali Saat para sahabatnya gemar mengoleksi motor jadul Hal itu kemudian membuat ia tertarik dan ikut-ikutan mengoleksi motor antik Dia kemudian mulai mempelajari perawatan motor antik tersebut Hmm, mungkin bagi Dende memikirkan masa depan jauh lebih baik Ketimbang harus menghambur-hamburkan uang kali ya Mempunyai karir yang comor lang hingga total kekayaan yang melimpah Tentunya menjadi modal besar untuk memuluskan kisah contohnya Wah, siapa ya sosok wanita beruntung penakluk hati Dende? Iya, dialah Rieka Devinanda Saskia Ikatan cinta mereka resmi menjadi suami istri Kala melangsungkan pernikahan pada 29 Juli tahun 2021 Nah, sebagai seorang istri pas sepak bola Rieka selalu memberi dukungan kepada sang suami selama berlaga di Lepage Dirinya juga kerap hadir untuk melihat langsung saat suaminya bertanding Tak mau kalah dengan karir Dende, Rieka Devi sendiri Ternyata bukan orang sembarangga Dia merupakan putri Bahari Indonesia Jawa Timur tahun 2019 Selain itu, dia juga pernah dinobatkan sebagai Raka Raki Jawa Timur 2018 Duta Lantas Jatim 2016 Dan Yakyu Lombongan 2018 Saat ini kebahagiaan mereka semakin sempurna Mereka telah dikarunai seorang anak bernama Tanaka Narasime Yang lahir pada tanggal 22 April 2022 lalu Momen kebersamaan mereka pun kerap dibagikan melalui postingan di akun media sosialnya Nah, menurut kamu pemain noana lagi nih yang akan kita uli Tuliskan jawaban di kolom komentar ya guys Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!